Si tikus tahu bahwa itu adalah jebakan Lalu dia meletakkan kos kaki Profesor Roka di ujung sebuah tongkat Dan memasukkannya ke dalam jebakan tersebut Kasukan paginya Profesor Roka mengambil kos kakinya dari dalam jebakan Dia berjanji pada kedua cucunya bahwa dia akan segera membereskan si tikus Profesor Roka memutuskan untuk mulai berperang dengan si tikus Dia sudah tidak tahan lagi dan apa yang terjadi Dia merasa bahwa dia adalah seorang tentara di medan perang Dia tidak mau kehilangan kos kaki lagi Profesor Roka berkata, tikus benci bau permin Dan dengan bau permin ini kita pasti bisa mengusirnya Aprikot mengiakan, kita pasti akan segera bisa mengusirnya Si tikus menggunakan maskara pelindung dan mencuri kos kaki aprikot Profesor Roka berencana untuk menggunakan tanaman sebagai senjatanya Aku punya trik yang tepat dan situ Apa nama tanaman aneh ini ya? Tanya Mandarin Tanaman ini adalah Venus Flytrap Makanan utamanya adalah lalat Tetapi mereka juga memakan tikus, katak, dan kadal Kali ini si tikus tidak akan bisa melarakan diri lagi Hmm... Hari demi hari berlalu dan kedua cucu sang perpesa terus mengawasi tanaman Mereka melihat bahwa tanaman tersebut telah menangkap banyak serangga Tapi dia tidak menangkap si tikus bertopi Suatu malam mereka menangkap suara mereka minta tolong Mereka sang gembira berkata Akhirnya kita bisa menangkap si tikus juga Saat mereka melihat dari mana suara itu berhasil Suara itu berasal Mereka melihat bahwa seekor si kucing gendut lah yang berada di antara gigi tajam Venus Flytrap Si tikus tertawa terbahak-bahak Mereka tertawakan si kucing gendut Jaring sang perpesa berhasil menangkapnya Terima kasih telah menonton